Karena kenapa daripada penelitian lama dan dibuktikan dengan fakta-fakta dan juga bukti Konkrit ya Bahwasannya Melayu itu sudah ada dan sudah tua Wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya malah petaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video lagi Lanjutan daripada Profesor Dr. Saliha Yaakub yang kemarin ya guys ya Dan ini sangat menarik sekali apabila kita mengkaji ya kan Mengetahui sejarah ataupun fakta yang ada di bumi Melayu Oke langsung saja disini bangsa Melayu baru wujud Kok bisa gitu kan Bangsa Melayu baru wujud Berarti bangsa Melayu ini kan kemarin ada yang mengatakan bahwasannya Bangsa Melayu ini sudah sebelum-sebelumnya Daripada Nabi Ibrahim seperti itu guys ya Tapi disini dikatakan oleh Profesor Dr. Saliha Yaakub ini Bahwasannya bangsa Melayu baru wujud guys Saya tak faham Jom, kita penasaran kan Kita tengok videonya Let's go Baiklah Edi Edi itu maksud Masihi Sibu patuh Masihi kita kata Paramiswara Seolah-olah orang-orang di Malaysia ini Hanya tahu Oh sesudah Nabi Adam adalah Paramiswara Itu sebenarnya Walaupun bukan semua Sebahagiannya maknanya Pemikiran itu wujud Tidak cuba untuk mencari Apakah di belakang Paramiswara itu Oh kita pergi lagi Ada Sriwijaya 670 680 Itu baru Masihi 680 670 Masihi Maksihi Maksihi Belakang sikit Itu pun kita tidak diajar dengan detail Kita hanya diajar Sentuhan sikit saja Kemudian menjadi Rujukan-rujukan kita adalah Rujukan orang telis Sebab itu anak-anak kita tidak boleh berdebat Tidak boleh berhujah Sama ada berhujah secara rasmi Di medan-medan internasional Ataupun conference Ataupun dalam neksos itu sendiri Bila tidak boleh berhujah Mana ada unsur-unsur emosi lah Yang akan diletakkan Kenapa ini berlaku? Kerana sistem Kerikulum kita Tidak direview Dia setiap 50 tahun kena review Di pejabat-pejabat kerajaan pun Kita ada kan Review Setiap 3 tahun Tidak direview Dalam bentuk menyeluruh Back kepada soalan tadi Apakah asal-usul kita? Sebenarnya Saya ini Saya tidak bertujuan Atau berniat untuk Mengambil tugas Profesor sejarah Saya ini Bidang saya Falsafah Nahu Arab Yang mana Saya mengkaji Pemikiran bahasa Maksudnya Bila sebut Falsafah Nahu Arab Bab-bab Nahu itu Dalam kepala saya Tapi nak faham Nahu itu Dia mesti kekuatan Boleh baca kitab-kitab klasik Kalau berkenaan dengan Nahu Nahu itu adalah Sebuah pelajaran yang rumit guys Dan profesor ini Jurusannya disitu Berarti memang Dahsyat betul Pemikiran Ataupun IQ Daripada Profesor ini Yes Wow Keren banget Temen saya aja Yang udah faham Nahu Nahu Suraf dan lain sebagainya Apalagi Ini sekelas profesor Itu udah kayak Wow Pinter banget gitu Ini sekelas profesor Yang memang jurusannya disitu Wow Keren banget Kalau you tak boleh baca Tak kuat Nahu You tak boleh baca Kita kasih Betul Jadi kekuatan itu Perlukan kepada Penerokaan lagi Saya tidak berhenti disitu Jadi Disebabkan itu Lepas PhD Saya bongkar lagi Bongkar dah Sebab Lepas itu Saya dapat Tulis buku Publish paper Jadi bidang saya luas Ya Saya terpaksa sebut di sini Sebab Saya tengok Ada saya tengok Di media sosial Mempertikaikan Kata bahasa Arab Saja Bahasa Arab itu luas Bidang saya Bidang falsafah Pemikiran Betul Falsafah Ya Paper saya publish Hampir seluruh benua Setiap benua Ada Dunia Arab Dunia orang putih Dan kita juga Pernah menerima award di India Dua award Saya timah daripada India Satu di Teheran Dan juga satu di US Kita ada bukti semua itu Kita tak nak sebutlah Benda-benda itu di sini Tetapi Kebulihan Anda Menyelami Kitab-kitab klasik itu Perlu Bila disebut kitab klasik Ini bukan sahaja kitab Arab Kitab-kitab dan bahasa lain juga Dia kena ada beza ya Bercakap dengan Memahami teks Untuk research Jadi bila kita rujuk Kepada teks research itu Bila kita rujuk kepada Bahasa-bahasa kuno Dan asasnya ialah Bahasa Arab Bahasa Hebrew Bahasa-bahasa tua itu Kita dapat memahami Sinarionya Dia tidak akan jumpa Dalam satu buku Ataupun satu statement Mengatakan Contohnya keturah itu Dari Champa Tidak Tidak ada orang akan Mengatakan keturah Dari Champa Sebab waktu dulu Dia orang tak tahu Nama-nama ini Nama-nama tempat ini Yang 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 solidnya Sesudah penjajahan Dan penjajah yang membahagikan Sesudah imperialisme itu Membahagikan boundary-boundary Di negara ini Di Di tempat di seluruh dunia ini Antara Afrika Asia Negara Arab itu sendiri Dulu tak ada Jordan Dulu satu kawasan saja Tak ada Oman Tapi bila ada imperialisme Pembahagian itu berlaku Begitu juga yang kita Jadi justru Siapa yang kata Champa itu hanya Muncul dua Masihi Itu hanya yang tercatat Dalam buku sejarah Yang Yang dipakai Buku sejarah yang dipakai Menceritakan Raja-Raja Champa Wujudnya Dua Masihi itu Dua Masihi maksudnya Dalam Seratus Lima puluh Dua kurun yang kedua Masih Seratus lima puluh Ya Ataupun dalam Seratus Edi Sahaja Persoalan sekarang Data kita Banyak tak ada Sebelum Seratus edi Dan persoalannya lagi Kalau Champa itu ada Dua edi Dua kurun yang kedua Adakah sebelum itu Bukannya Champa Tempat itu wujud Champa itu sudah lama Kita boleh tunjuk Dalam kita punya Peta Saya buat peta Bila ceramah-ceramah Saya tunjuk Peta-peta ini Jadi kalau kita tengok Daripada peta ini Ini kita dapat Peta daripada Eropah Timur Okey Wah Ini peta dulu Saya ada rujukan Untuk World Map Prof. Kepaski Prof. Kepaski Saya lima profesor Yang Monitor saya Saya selalu Buat rujukan Prof. Kepaski Bagaimana Kepaski Orang Poland Rujukan saya Untuk World Map Satu Dan rujukan saya Untuk Alam Mesopotamia Prof. Ghasan Pahayasin Daripada Iraq Adalah ekologi Is Muslim ekologi Beliau merupakan Rujukan saya Untuk Homo sapien Homo erectus Dan saya punya Genologi Dan Prof. Ghani Yaakob Daripada Patani Rujukan saya Untuk Keturah Sebenarnya Cerita pasal Keturah ini Saya dah kaji Dari 2014 lagi Dia yang Saya Dia kata Salah Please cari gini Please cari gini Dan Prof. Ghani Yaakob Ini lulusan Azhar Dalam hidang Habibul Islamia Memang banyak Terbit buku Dalam bahasa Arab Dan terbit di dunia Arab Dan saya Rujukan saya Tentang Sanskrit Tentang Puranas Itu daripada Prof. Asyak Islam Daripada India Manakala Daripada Sudan Rujukan saya Prof. Nasruddin Damai lagi yang lain Tapi saya buat 5 ini sebagai yang Most significant Rujukan saya Rujukan saya untuk Language Jadi siapa yang mendakwa Hanyalah Surface Recehan Saja Saya tidak ada masalah Dia tidak mengganggu pun Perjalanan Untuk perjalanan saya Untuk meneruskan Misi saya ini Memberitahu kepada Orang Melayu Balik kepada soalan Yana tadi Sebenarnya Berdasarkan peta yang Ditulik East Hemisphere Masyarakat Melayu ini Ataupun Negara Melayu ini Setelah disebut Pada Termasuklah Disebut Semua ini adalah Melayu Semua ini adalah Melayu Sumatera Asni kita ini Semenanjung Malaysia Brunei apa Borneo Filipin Sulawesi Oh Disini saya menemukan Guys Ya benar-benar Saya dari tadi Tidak 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 Melihat Nah ini Campa Campa Funan Malay State Malay Malay Jadi Indonesia Disini Termasuk Malaynya Disini Nah Oke Ini peta Dulu Wow Merinding Dan disini Ada Papuans Ini peta Sudah tahun berapa Ini ya Saya kurang tahu Ini Keren banget Dan disini Papuans Masih ada Disini Papuans Dan Papuans Ini disini Dikatakan Tidak termasuk Malay Wow Ada nama sendiri Memang dari dulu Ada namanya Berarti ya Oh keren sih Keren banget guys Ini masuk Malaysia Malay Melayu Bukan Malaysia Malayu ya Kawasan Campa Bus Komedia Adalah Melayu Betul ini adalah Bukan daripada saya Saya tak pandai melukis Betul ini adalah East Hemisphere Pada tahun 475 ini Wow Semua ini saya ambil Daripada Prof. Kepaski Prof. Kepaski Bagi data Kepada saya Dan betuk buka Dan saya ada Sungat Daripada dia Membenarkan Untuk saya guna Untuk apa saja Ya Sebelum dia balik Daripada sini Kita nampak Melayu itu Sudah Tua What Masya Allah Terima kasih banyak Prof. Dr. Saleha Yaakob Yang Wow Keren banget guys Jadi Melayu itu Sudah Tua Ya Jadi jangan mengatakan Bahwasannya Bangsa Melayu itu Baru wujud Guys Karena kenapa Daripada penelitian Lama Dan dibuktikan Dengan fakta-fakta Dan juga Bukti Konkrit ya Bahwasannya Melayu itu Sudah ada Dan sudah Tua Wow Keren Banget Keren Banget guys Keren banget Asli keren banget Dan ini Ilmu yang tidak Akan kita dapat Apabila kita Hanya mengenjam Di sekolah saja Tanpa mendengarkan Daripada pernyataan Prof. Dr. Saleha Yaakob Saya sangat senang Apabila istilahnya Ada Prof. Dr. yang memang Sharing ilmunya Dan Ada banyak Prof. itu Yang mungkin Tidak kita ketahui Dan kayak ilmunya Hanya khusus mahasiswa Hanya khusus Murid-muridnya Seperti itu Dan kalau istilahnya Prof. Dr. Saleha Yaakob Ini senantiasa Share kepada kita Dengan misinya Untuk memberitahu Kepada Masyarakat Melayu Ya kan Agar supaya tahu Bahwasannya Melayu adalah Bangsa yang hebat Wow Ini Sangat-sangat Bagus Sekali Oh my god Perlu dan wajib Di-share Teman-teman sekalian Supaya lebih banyak Lagi orang yang Tahu Ya Tentang Melayu Sesungguhnya Ternyata Ternyata Indonesia Malaysia Brunei Singapura Semuanya memang Yang kita ketahui Itu memang Melayu Tapi dari peta Tadi Itu peta Udah lama Udah tua Dan disitu Ada namanya Melayu 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 Keren banget Oke guys Itu saja video kali ini Terima kasih Asli Sangat senang sekali Saya mendapatkan ilmu Dan Pengetahuan Sejarah Daripada Profesor Dr. Saliha ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati